Pembangunan di segala bidang, baik fisik maupun non-fisik, berhasil ditata dan dikelola, sehingga memberi manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat. Pertanggal 5 Agustus 2015, Ana Agung Geriagung akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati. Ana Agung Geriagung mengungkapkan, masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemimpin Badung selanjutnya. Tatanan kepemerintahan yang sudah berjalan saat ini dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Dalam membangun Badung ke depan, pemimpin yang baru nanti dapat melanjutkan pembangunan fisik maupun non-fisik yang saat ini belum berjalan, menata lingkungan, dan yang paling penting adalah tetap melestarikan adat dan budaya.